Ngucapin selamat datang dulu buat Pak Arifin Nurholis Selaku Head of News Business Standard Charter Lalu Aurina Sehawita Selaku Direktur Eksekutif International Award for Young People Lalu ada Mbak Risa ADP PT Sinergising Adi Selaras Lalu Eko Ramaditya Penulis novel Adikara Oh penulis novel Lalu ada juga Pak Indah Armanto Selaku CCO Indosat Dan Pak Bambang Basuki Selaku Direktur Eksekutif Oh ya Oh ya sebelum kita mulai acaranya Jadi kita ada kuis untuk di Twitter Silahkan mention ke Ad Indosat dan Ad Cartoon Net Juga Ad RI Publisher dengan hashtagnya Cartoon Net Get Kalian ceritain deh apa serunya acara ini Kesan yang paling, tweet yang paling seru Bakal kita kasih hadiah pada akhir acara ini Jadi selama acara ini berlangsung Itu namanya kita beri nama live tweet ya Jadi nanti di akhir acara akan kita ambil salah satu tweet yang menarik ya Yang nanti akan kita berikan hadiah Seperti itu Jadi buat hadirin silahkan mungkin mempersiapkan gadget-gadgetnya ya Yang membawa laptop atau smartphone Silahkan buka-buka Twitternya Atau yang tadi abis nyanyi itu silahkan nge-tweet ya Dimension-mentionin Ad Cartoon Netnya Ya boleh banget Kita mengucapin sekali lagi selamat datang buat hadirin semua Di acara Komuniti Gathering and Book Launching Dari komunitas penulis Cartoon Net Acara ini juga gak akan keselenggara Tanpa dukungan yang pertama dari Indosat Selaku tahun rumah dan penyedia tempat untuk penyelenggara acara ini Yang kedua Dari Ganyana Selaku event organizer Yang telah membantu ya berlangsungnya acara pada siang hari ini Kemudian juga dari kawan-kawan komunitas Cartoon Net Komunitas penulis Cartoon Net Dan juga ada dari RIP ya Ya penerbit Komunitas penerbit buku Indi RIP ini sudah melancingkan dua buku Mengeluarkan dua buku Ini buku keduanya Buku pertamanya itu adalah Merpati Berjari 6 Yang kedua ini adalah yang tak terlupakan Buat kalian sekali lagi yang mau Buat hadirin semua yang mau beli bukunya Udah bisa di meja registrasi Seharga Rp 40.000 untuk buku yang kedua Yang sekarang akan kita kupas Siang nanti Dan untuk buku yang pertama mungkin ada yang belum memiliki Atau ada yang belum membacanya Silahkan bisa juga dengan judul Merpati Berjari 6 ya Udah bisa dibeli di meja registrasi di depan sana 30.000 rupiah saja untuk yang Merpati Berjari 6 Nah sekarang nih sebelum kita masuk ke acara-acara selanjutnya Nanti kita bakal ada dongeng buat ada-ada semua Juga bakalan kita bahas tentang bukunya Sebelumnya kita dengerin dulu kali ya sambutan dari Dari Kartunet ya Iya tentunya Dari perwakilan dari komunitas Kartunet Yang nanti akan memberikan sepatah dua patah katanya Iya Langsung saja kita Persilahkan Pada Bapak Dimas Prasetyo Muharram Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ini kayaknya kurang semangat nih Selamat siang semuanya Nah gitu dong Habis makan jangan ngantuk Oke yang saya hormati kepada Bapak Inder Amanto Dari Perwakilan dari Indosat Yang saya hormati Perwakilan dari Organisasi Penyelan Disabilitas Ada Bu Molani Rotim Sulu dari HWDI Penyelan Wanita Penyelan Disabilitas Indonesia Ada juga dan perwakilan lainnya Juga yang saya hormati Ibu Wita dari IYP International Award for Young People Yang saya banggakan juga seluruh teman-teman Dan hadirin yang saya hormati Alhamdulillah hari ini Saya selaku perwakilan dari Kartunet Bersyukur sekali dengan terselenggaranya acara hari ini Yaitu sebuah community gathering ya Sebuah community gathering acara silaturohim Bisa dikatakan halal bihalal lah ya Halal bihalal setelah kita kemarin melewati bulan puasa Meskipun bulan syawah sudah lewat Tapi untuk bersilaturohim dan juga bermaaf-maafan Tidak ada salahnya Jadi izinkan saya juga disini Selaku pribadi dan wakil kartunet Untuk mengucapkan Tabakalullahum minna wamin kum Kabupaten Karim Mohon maaf leharembatiin Juga hari ini kita akan Melaunching dua buah buku ya Buku karya dari komunitas Kartunet Dari kelompok menulis Kartunet Ada dua Ada merupati berjari enam Yaitu buku kumpulan fabel Dan juga buku antologi cerpen Yang tak dalam kurung nih terlupakan Jadi buku ini adalah tulisan dari teman-teman Tuna Netra Berkolaborasi juga dengan teman-teman yang non-disabilitas Jadi disini kami ingin menunjukkan bahwa Dengan dukungan teknologi informasi Teman-teman Tuna Netra yang terbatas secara penglihatan pun Itu juga bisa berkarya dalam berbagai banyak hal Jadi teman-teman yang misalnya memiliki bakat dan minat Untuk di bidang kepenulisan, di bidang sastra, di bidang komunikasi Itu sekarang sudah tidak menjadi hambatan lagi ke Tuna Netraan itu Tetapi dengan adanya teknologi Dengan adanya software pembaca layar Itu teman-teman disabilitas ke Tuna Netra dapat berkaya Dan salah satu hasil buktinya adalah Dengan diterbitkannya kedua buku tersebut Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga Hari ini kepada Yang jelas pertama kepada pihak Indosat Yang sudah men-support kita Sebagai tuan rumah disini Terima kasih banyak bantuannya Khususnya kepada Bapak Ima Ratmanto Yang sudah banyak sekali membantu kita selama ini Terus juga kepada teman-teman kartunet Ada Riko, ada Irfan, Sabto dan seluruh Bagian dari komunitas kartunet Dan juga teman-teman penulis juga Terus juga kepada RIP RIP Rising Idea Publisher Publishing Yang sudah membantu untuk menerbitkan kedua buku kita Ada disana ada kawan-kawan saya Ada Yesa, ada Icar Dan juga terima kasih juga kepada Gayana Sebagai I.O ya I.O untuk yang membantu kita untuk Menyenggarakan acara hari ini Yang ada Diana Tadi ada juga Austin Dan teman-teman yang lain juga Terima kasih banyak Yang jelas hari ini adalah kita Having fun disini Kita buat acara yang seru Buat acara yang meriah Dan buat teman-teman yang misalnya masih penasaran Bagaimana sih teman-teman Tuna Netra itu kok bisa Menulis, bisa berkarya itu Gimana jangan sungkan buat nanya Nanti kita akan ada sesi buat Yang mau mencoba komputer bicara seperti apa Dan juga mungkin buat para hadirin yang non disabilitas ya Jangan ragu buat Duduk di samping teman-teman yang disabilitas Yang Tuna Netra Jadi jangan berkelompok-berkelompok gitu Kalau bisa membaur Dan kalau bisa Ini Menjadi sahabat juga gitu Jangan ragu buat nanya Jadi teman-teman Tuna Netra itu Mungkin kalau misalnya duduk sebelahnya Gak tahu gitu ya Jangan disenyumin juga Kalau gak balas itu bukan berarti sombong Tapi karena gak tahu Jadi kalau misalnya di sebelahnya Langsung diajakin ngobrol Kenalan Siapa tahu bisa Jadi sahabat Dan juga bisa membantu Untuk selama Minim at least Selama berjalannya acara ini Jadi terakhir dari saya Selamat menikmati acara ini Dan Saya mohon sekali lagi Tepuk tangannya Buat semua pihak yang sudah membantu acara ini Ya Terima kasih banyak Selamat menikmati Sajian-sajian dari kami Dan untuk seluruh Kekurangannya Mohon dibukakan Bintu Maaf yang selebar-lebar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya beri tepuk tangan dong yang meriah Untuk Mas Dimas Sebentar Mas Dimas Sebelum turun nih Iya Kita mau nanya-nya Sikit ngobrol-ngobrol dikit lah Tentang kartunnya Gak suruh nyanyi dulu ya Hah? Boleh kalau mau nyanyi? Boleh kalau mau nyanyi? Jangan ntar kaca-kaca pada pecah Kita mau nanya Awal terbentuknya kartunet tuh Kapan? Dan idenya dari mana sih? Oh ya Jadi mungkin sedikit sekilas tentang kartunet gitu ya Jadi kartunet itu Berawal dari kita Ada empat orang pendirinya Ada Mas Irawan Mulyanto Yang sayangnya hari ini belum bisa datang ya Terus juga ada Ariso Anas Ada Riko M.Ihwanto Riko Dan juga ada saya Jadi waktu itu sekitar tahun 2006 Kita membuat sebuah website Yang dinamakan Beralamat www.kartunet.com Kartunet itu merupakan kependekan dari Karya Tuna Netra Jadi mengapa kita namakan karya Tuna Netra? Itu karena kita ingin memberikan statement ya Kepada masyarakat Bahwa Ini loh teman-teman Tuna Netra juga bisa berkarya Kita bisa membuat sesuatu yang mungkin Menurut masyarakat umum itu masih dianggap mustahil gitu Karena kan notabene Kalau misalnya melihat Dan paginya itu Sudah kita kirim ke profetik Buat dianalisis Jadi itu jadi bahan buat analisis Profetik untuk Menganalisis misalnya berapa kata Yang di Yang diutarakan oleh Capres 1 atau Capres 2 Terus juga Bagaimana kecederungannya segala macam Itu kami yang membuat transcript Hebat banget ya Banyak banget karya-karyanya yang udah dibuat oleh kartunet ini Betul Nah pertanyaan saya adalah gini mas Dimas Ini kan banyak kartunet ini kan Dibuat atau Dituni oleh teman-teman disabilitas gitu kan Nah gimana caranya buat teman-teman yang non disabilitas Untuk mereka bisa belajar Berbagi atau berinteraksi Dengan teman-teman kartunet ini Media apa yang saat ini Sudah tersedia di kartunet ini Selain website Kalau kita selain membuat kegiatan Seperti adanya website tadi Yang di www.kartunet.org.id Itu untuk citizen medianya Kita juga sedang mengembangkan nih Namanya itu Relawan Baca Jadi Relawan Baca itu Kita ingin membantu teman-teman Yang misalnya masih pelajar Mahasiswa Atau Yang Yang sudah tidak sekolah pun Atau sudah bekerja Itu ketika misalnya Membutuhkan bantuan untuk membacakan buku Atau bantuan untuk membutuhkan reader Ketika dia sedang ujian Atau misalnya butuh ketika pendampingan Untuk keperpustakaan Sebagai yang mana kita tahu kan Meskipun kita di Indonesia Kita banyak buku Toko buku dimana-mana Tetapi Teman-teman non-netor kesulitan Untuk mendapatkan media yang akses kan ya Bisa beli buku Tapi gak bisa bacakan Jadinya Bercuma juga gitu Dan juga kalau misalnya Keperpustakaan Bukunya sih gratis gitu Tetapi kita Untuk mengakses buku-buku itu Juga masih Gak tahu juga Yang mana gitu kan Nah itu kita Kita lagi mengembangkan sama teman-teman Sama teman-teman dari Apa ya Garuda Nusantara ya Dari perkumpulan mahasiswa Tunanetra juga Persatuan yang dibawa Dibina juga oleh Persatuan Tunanetra Indonesia Kita untuk Mengembangkan Gerakan relawan baca itu Jadi Buat Hadirin yang misalnya Ingin Membantu Atau mendukung Teman-teman disabilitas Sebesar teman-teman Tunanetra Itu bisa dengan Hanya semudah Membantu Untuk membacakan buku Itu semudah itu Dan juga bisa Misalnya Ada buku yang bagus nih Terus Pengen di-share Ke teman-teman Tunanetra Itu bisa direkam Direkam Dalam bentuk Pake HP masing-masing gitu ya Terus Nanti File-nya itu di-upload Di server kita Di Kartunet.or.id Itu nanti Bisa download Sama teman-teman Jadi Gak seru kan Kalau misalnya kita baca buku Terus kita lihat Wah ini keren banget Bukunya terus Kita cuma nikmatin sendiri Akan lebih keren lagi Dan lebih asik lagi Kalau misalnya buku yang Kita anggap keren itu Kita bisa berbagi Dengan teman-teman kita Beri tepuk tangan lagi dong Buat mas Dimas Dan Kawan-kawan komunitas Kartunetnya Oke mas Dimas Terima kasih banyak mas Terima kasih Sudah dibagikan ya Sambutannya Saya gak bilang sambutan ya Atas diskusi kita Diskusi singkat Nah yang selanjutnya nih Tapi sebelum kita Mendengarkan Sambutan yang berikutnya Kita mengingatkan kembali ya Kepada hadirin Bahwa selama acara ini berlangsung Kita akan mengadakan Live tweet Jadi Hadirin semua bisa Memberikan tweet-tweetnya ya Selama acara ini Yang lucu-lucu Yang menarik Yang menarik buat kita ya Misalnya ada kritik atau saran Yang membangun gitu Boleh silahkan ya Live tweet sampai acara selesai nanti Karena live tweet ini akan Berhadiah ya Jadi nanti Kita berikan hadiahnya Di akhir acara Siapa yang Jangan lupa juga Mention ke Add Indosat Lalu add Cartoonet Dan Add RI Publisher Juga dengan hashtag CartoonetGuard Ya CartoonetGuard Ya Iya Oke Kita lanjut lagi Kalau Berhubungan dengan Launching kita pada siang hari ini Ya Launching buku yang tak Dalam burung terlupakan Ya Nah itu kan akan diterbitkan oleh RIP ya Iya betul banget Ini sebuah komunitas Penerbit buku indi Ya Pada siang hari ini Kita juga sudah Kedatangan Perwakilan dari RIP Ini adalah Mas Muhammad Yesa Ravena Iya mungkin Mas Muhammad Yesa Ravena Bisa memperkenalkan dirinya Dan sekaligus memberikan Sambutannya Sepatah dua patah kata ya Sepatah dua patah katanya Ya beri tepuk tangan dulu dong Untuk Mas Muhammad Yesa Ravena Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Yesa Ravena Perwakilan dari Rising Ideas Publisher Yang menerbitkan dua buku Yang merupakan hasil karya Komunitas penulis kartunet Yang salah satu tujuan utama Acara kita ini adalah Memperkenalkan kedua buku itu Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih dulu Kepat pertama Kepada Indosat Sebagai penyedia venue Khususnya kepada Bapak Indar Atmanto Atas segala kemurahatiannya Sudah Mengakomodasi kami Dengan begitu Baik lah Lalu berikutnya Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih juga Kepada Komunitas kartunet Yang sebenarnya saya juga Adalah salah satu bagian Dari mereka juga sih Ya saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada Komunitas kartunet Khususnya kepada Ketuanya Bapak Muhammad Iwanto Rikol Yang telah sangat Support kami Dalam proses proyek buku ini Telah sangat Mengakomodasi kami Dalam proyek buku ini Kami sangat berterima kasih Sedalam-dalamnya Lalu terakhir Kami juga ingin mengucapkan Terima kasih kepada Seluruh pengisi acara Khususnya juga Kepada tim Ganyana Sebagai event organizer Yang membantu Berjalannya proses Acara ini dengan lancar Dan yang terakhir sekali Saya ingin mengucapkan Terima kasih Sedalam-dalamnya Kepada teman-teman penulis Kepada Ya gak bisa disebutin Satu persatulah Tapi kalian tahu Siapa kalian Ada juga beberapa Yang gak hadir disini Saya ingin mengucapkan Terima kasih Karena telah berbagi Kepingan kehidupannya Karena buat saya Menulis itu Bukan hanya pekerjaan Menulis itu Bukan pekerjaan Menulis itu Lebih dari sekedar hobi Menulis itu Buat saya kehidupan Jadi untuk teman-teman Kartunet yang telah Berbagi kehidupannya Kepada saya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Sedalam-dalamnya Dan Untuk ke depannya juga Saya berharap Kita akan bisa terus Melahirkan karya-karya Baru lagi Terima kasih Untuk Mas Raven Tapi Mas Raven Jangan Kemana-mana dulu Mas Raven Oh gak boleh kabur ya Gak boleh kabur dulu Kita mau Tanya-tanya dulu dong Pastinya disini Hadirin Ini Terlalu singkat mungkin Ya Tentang RIP ini sendiri Nah mungkin Sahabat saya Awalnya terbentuknya Gimana sih RIP itu Mas Raven Jadi RIP itu Pada dasarnya Singkatan dari Rising Ideas Publisher Bukan Rest in Peace Mungkin banyak yang Salah paham Jadi Rising Ideas Publisher Ini sendiri Prakarsa dari Saya dan teman saya Ika Septyanasari Yang mbak cantik Yang duduk disitu Jadi kita Sama-sama Dari fakultas Yang sama Dan kebetulan Karena minat kita Sama-sama nulis Jadi kita Tergerak untuk Membuat penerbitan Indie Dan kebetulan Karena saya juga Koordinator ya Dari komunitas Grup nulisnya KartuNet Jadi saya pikir Oh yaudah Proyeknya sekalian aja Nerbitin bukunya Dari grup KartuNet Jadi disini Mas Yesa sendiri Sekaligus Koordinator Para teman-teman Penulis dari KartuNet Itu ya Iya betul Seperti itu Nah kenapa sih mas Kok bisa Ini Kan jarang Maksudnya teman-teman KartuNet itu kan Punya potensi gitu Kok mas Yesa ini Pengen banget gitu Bergabung dengan mereka Menggandeng Apa yang memotivasi Mas Yesa Sehingga bisa Menggerakkan teman-teman KartuNet ini Bisa meluapkan karyanya gitu Dalam bentuk tulisan Saya pada dasarnya Nggak ada misi khusus Atau program khusus Pada awalnya kan Itu dari Dimas Yang sebagai ketua KartuNet sebelumnya Meminta saya Sebagai temannya Untuk Pandu dong Ini kelas menulis KartuNet Teman-teman banyak yang Suka hobi nulis Tapi kurang tersalurkan Mungkin Mungkin karena kurang Pede Atau masih Kurang Ya pokoknya kurang Wadah lah Untuk menyalurkan tulisan-tulisan mereka Pada dasarnya sih Saya begini ya Mafia saya agak belak-belakan Saya nggak peduli ya Kalau misalnya Mau Tuna Netra Atau mau setengah Tuna Netra Atau enggak Pada dasarnya Saya senang ya Saya senang bertemu teman-teman Yang memiliki Rasa cinta yang sama Jadi saya sebenarnya Nggak peduli dengan itu Saya merasa Dengan adanya komunitas ini Bukan hanya Bukan hanya saya Sebagai kewajiban Sebagai koordinator Tapi saya disini juga Memuaskan Rasa cinta saya ya Karena kita pada dasarnya Disini hidup Hanya untuk sementara Apalah artinya hidup itu kan Kalau misalnya Kita nggak melakukan Apa yang kita cintai Berbagi gitu ya Berbagi dengan sesama Berbagi dengan sesama gitu Tanpa memandang ada ya Suatu perbedaan gitu Mas Yesa ya Kurang lebih seperti itu Kurang lebih seperti itu Oke mungkin hadirin Beri tepuk tangan dulu dong Untuk Mas Yesa Ravena Dari Koordinator komunitas penulis Kartu Netnya ya Beri tepuk tangan dulu